I was here in Mecca, the dream came true. Lecehkan umat muslim, orang Yahudi ini nekat menyusup ke Mekah. Jurnalis Israel yang bernama Joel Tamari panen kritik, usai dirinya menyusup ke Mekah dan membuat geger Arab Saudi. Beberapa menilai ia harus dihukum berat, yang lain menganggap tindakannya mencicikan dan tak menghargai muslim. Media tempat Tamari bekerja, channel 13, menayangkan cuplikan video saat pria itu berpelesir di kota suci itu. Dalam video itu, Tamari tampak melewati gerbang Mekah yang menjadi tanda pintu masuk ke kota, titik di mana non-muslim dilarang masuk, ia juga tampak mengunjungi gerbang Masjidil Haram. Selain itu, Tamari juga bersuah foto di Gunung Arafah, tempat Nabi Muhammad menyampaikan khotbah terakhir. Lokasi ini juga menjadi salah satu tempat umat Islam berkumpul menjalankan ibadah haji. Lantas, benarkah warga non-muslim dilarang menginjakan kaki di kota suci Mekah? Pemerintah Saudi memang melarang total orang non-muslim memasuki dua kota suci, yakni Mekah dan Madinah siapapun mereka. Bagi umat non-muslim yang mencoba menerobos masuk Mekah dan Madinah, bisa dihukum, dikenakan denda hingga deportasi. Saudi pun telah memasang banyak papan peringatan Muslim Omli di setiap jalan menuju Mekah dan Madinah sejak lama. Mekah memang menjadi rumah masjidil haram, masjid yang paling disucikan umat muslim karena menjadi pusat kiblat orang Islam beribadah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa kunjungi media sosial kami lainnya ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa kunjungi media sosial kami lainnya ya.